Welcome to Adorable Islam, Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi serta segala kerajaiban yang ada di dalamnya sebagai tanda-tanda kebesarannya Dalam setiap sudut alam semesta, dari gugusan bintang di angkasa hingga kedalaman lautan yang gelap, terkandung hikmah dan pelajaran bagi hamba-hambanya yang mau berpikir Pada kesempatan ini, mari kita mengupas keajaiban ciptaan Allah di lautan dalam, tempat tersembunyi di muka bumi yang menyimpan tanda-tanda kebesarannya Sebagai mana telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan diperkuat oleh ilmu pengetahuan modern Laut dalam adalah salah satu bagian alam yang paling misterius dan menakjubkan Menyimpan berbagai keajaiban yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan makna spiritual dalam Islam Dalam pandangan saintis, laut dalam memiliki ekosistem unik yang berfungsi dengan cara-cara yang luar biasa Dan dalam perspektif Islam, Allah telah memberikan tanda-tanda kekuasaannya di dalam kedalaman laut Yang disebutkan di beberapa ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya, amal perbuatan orang-orang yang kufur itu Seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang diatasnya ada awan gelap Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya Siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah Maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun Al-Quran Surah En-Nur ayat 40 Ada penafsiran bahwa kata gelombang demi gelombang dalam Surah En-Nur ayat 40 juga Dapat merujuk pada keberadaan gelombang internal di dalam laut Yaitu ombak yang berada di kedalaman laut dan tidak terlihat dari permukaan Selain itu, ayat ini dianggap menggambarkan kondisi di lautan dalam Termasuk fenomena gelombang berlapis-lapis dan kegelapan bertingkat yang baru dipahami secara rinci melalui penelitian ilmiah modern Simak ya penjelasan berikut Di kedalaman laut, cahaya dari permukaan tidak dapat menembus jauh ke dalam air Berikut adalah tingkatan kegelapan di laut yang dikenal dalam sains Lapisan U40 Pada kedalaman sekitar 0 hingga 200 meter, disebut juga sebagai zona terang Cahaya masih bisa menembus dan dimanfaatkan oleh organisme untuk fotosintesis Namun, semakin ke dalam, intensitas cahaya berkurang Lapisan Dish 40 Pada kedalaman 200 hingga 1000 meter, cahaya mulai menghilang secara signifikan Zona ini sering disebut sebagai zona senja, di mana intensitas cahaya hanya sedikit, tidak cukup untuk fotosintesis Lapisan Afotik Di bawah kedalaman 1000 meter, zona afotik atau zona tanpa cahaya, cahaya dari permukaan benar-benar tidak dapat mencapai Di sini, kondisi benar-benar gelap gulita Zona ini mencakup kedalaman laut dalam dan laut terdalam, di mana kehidupan berkembang tanpa ketergantungan pada cahaya matahari Fenomena kegelapan berlapis ini sesuai dengan deskripsi alkuran tentang gelap gulita yang berlapis-lapis Di mana seseorang bahkan tidak dapat melihat tangannya sendiri jika berada di lapisan paling dalam tersebut Al-Quran juga menyebutkan tentang gelombang demi gelombang yang menandakan adanya ombak yang tidak hanya di permukaan laut, tetapi juga di bawahnya Fenomena ini sesuai dengan penemuan modern yang menunjukkan adanya ombak internal atau internal waves di kedalaman laut Ombak atau gelombang internal terjadi di lapisan air yang berbeda, kepadatan di bawah permukaan laut Gelombang ini tidak terlihat dari permukaan, namun para ilmuwan menemukan bahwa mereka berperan besar dalam dinamika laut dalam Internal waves terbentuk ketika lapisan air hangat yang lebih ringan berada di atas lapisan air dingin yang lebih padat Menciptakan ombak besar yang bergulung-gulung di bawah permukaan laut Ombak ini bisa mencapai ketinggian puluhan hingga ratusan meter, jauh lebih tinggi daripada ombak permukaan Gelombang internal ini bergerak sangat lambat dibandingkan dengan ombak atau gelombang permukaan Tetapi mereka mempengaruhi transportasi nutrisi, panas, dan zat terlarut di dalam laut dalam Serta menjaga keseimbangan ekosistem laut Gelombang internal dapat mendukung ketinggian gelombang hingga 30 meter atau lebih Hal ini dapat terjadi di daerah seperti Selat Gibraltar, tempat pertemuan air tawar di Mediterania dan air asin Penemuan tentang ombak internal ini adalah hasil penelitian modern yang mengandalkan teknologi canggih Seperti sonar dan sensor bawah laut yang baru dapat dilakukan dalam beberapa dekade terakhir Ayat dalam surah Enur ini memberikan gambaran fenomena alam yang sangat mendetail Yang baru belakangan diketahui oleh para ilmuwan Di kedalaman laut pun, tekanan bisa mencapai ribuan kali lipat dibandingkan dengan di permukaan laut Pada kedalaman sekitar 10.000 meter, tekanan bisa lebih dari seribu atmosfer Hanya makhluk yang memiliki adaptasi khusus yang mampu hidup di kondisi tersebut Misalnya, ikan-ikan laut dalam memiliki tubuh yang fleksibel dan berisi protein khusus untuk menahan tekanan ekstrem Adaptasi ekstrem pada makhluk laut dalam disebabkan oleh perkembangan protein tahan tekanan Enzim yang tetap aktif dalam suhu dingin dan struktur tubuh fleksibel Hal ini memfasilitasi kelangsungan hidup mereka dalam lingkungan yang tidak bersahabat Banyak makhluk di laut dalam yang memiliki kemampuan bioluminesensi, yaitu menghasilkan cahaya sendiri Cahaya ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menarik mangsa, berkomunikasi, dan melindungi diri dari pemangsa Bioluminesensi dihasilkan melalui reaksi kimia antara senyawa luciferin dan enzim luciferase Reaksi ini menghasilkan cahaya yang seringkali berwarna biru atau hijau Karena panjang gelombang ini mampu menembus lebih jauh di dalam air Selain itu, di dasar laut yang dalam, terdapat ventilasi hidrotermal yang mengeluarkan gas dan mineral Ventilasi ini menciptakan ekosistem unik yang tidak bergantung pada energi matahari Melainkan pada energi kimia dari senyawa yang dikeluarkan oleh ventilasi tersebut Mikroorganisme yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal memanfaatkan proses kemosintesis Yaitu mengubah senyawa kimia seperti hidrogen sulfida menjadi energi Proses ini memungkinkan kehidupan yang tidak bergantung pada cahaya matahari Yang secara ilmiah luar biasa karena selama ini dianggap bahwa semua kehidupan membutuhkan cahaya matahari Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran Keajaiban ini mencerminkan bahwa kehidupan dapat bertahan dalam kondisi yang tidak terbayangkan oleh manusia Hal ini dapat dikaitkan dengan pemahaman bahwa Allah Maha Pencipta Yang telah menetapkan mekanisme kehidupan di tempat yang sulit dijangkau oleh manusia Ekosistem unik yang berfungsi dengan cara-cara yang luar biasa ini Dalam perspektif Islam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam kedalaman laut Allah berfirman Artinya, dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunianya, dan agar kamu bersyukur Al-Quran Surah N-Nahl ayat 14 Firman Allah ini adalah pengingat akan kekuasaan dan pengetahuannya yang tak terbatas Keajaiban laut dalam adalah salah satu dari banyak tanda kekuasaan Allah yang tersembunyi dalam penciptaan alam semesta Semakin manusia menyelami kedalaman ilmu pengetahuan, semakin jelas pula kebesaran Allah yang tidak terbatas pada pandangan dan pemahaman manusia semata Artinya, apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya Kemudian, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil saja di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih Al-Quran Surah Luqman ayat 32 Artinya, Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya Agar kamu dapat mencari sebagian karunianya dan agar kamu bersyukur Al-Quran Surah Al-Jadziah ayat 12 Dengan mempelajari laut dalam, kita semakin menyadari betapa Al-Quran Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu Telah memberikan isyarat yang sejalan dengan temuan ilmiah tentang kondisi yang menakjubkan di dalam lautan Hal ini menambah iman kita akan kebesaran Allah dan keagungan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia Semoga bermanfaat Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Jika ada yang sayang mohon diungkapkan Akhir kata saya izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!